PEMBATASAN SOSIAL Satgas COVID-19 Kota Balikpapan mengakui kecolongan dalam melakukan pengawasan di malam hari dikarenakan keterbatasan jumlah personil. Namun saat ini sudah ada tiga tempat hiburan malam yang telah ditindak oleh Satgas karena melanggar pembatasan sosial. Saya pikir inilah kesadaran masyarakat, kayaknya mereka masih kucing-kucingan juga gitu. Tapi ini nanti ke depan kita akan lebih tertibkan dan saya minta juga informasi masyarakat itu lebih cepat menyampaikan kepada pihak kita. Karena bagaimanapun juga kita juga memiliki keterbatasan personil, keterbatasan personil, terus keterbasatan informasi dan sebagainya. Kita dari jam yang sudah ditentukan itu kita berharap setelah itu tidak ada kegiatan ternyata masih ada. Sementara Satpul PP memberikan sanksi administrasi terhadap THM yang nekat operasional dengan denda 250 ribu rupiah. Laporan sudah kita tindak, sudah kita tutup, kemudian sudah kita kenakan denda juga. Berapa Pak? Hal ini menjadi evaluasi gugus tugas dalam pelaksanaan pengawasan termasuk di waktu malam hingga dini hari. Sekian dari Mirda Anglat, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur.